Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama belajar Bagaimana cara Membuat sebuah List View Dan ketika itemnya di klik Itu akan menampilkan TOS Atau Pop Up Oke, sebelumnya teman-teman Silahkan buka aplikasi Android Studio Jadi kita Nanti akan membuat aplikasi Seperti ini Aplikasi List Buah Nah, nanti ketika kita klik salah satu buahnya Nanti muncul sebuah Pop Up Misalkan Apple, ini akan muncul Apple Oke, sekarang Klik File Kemudian klik New, disini kita akan membuat Project baru, pastikan Internet teman-teman terhubung Nah, karena disini kita membutuhkan Koneksi internet Oke, klik MT Activity Kemudian klik Next Kemudian kita beri nama This Buah Kemudian kita klik Finish Oke, kita tunggu sebentar Ini masih proses Gradle Oke, ya sudah terbuka Pertama-tama teman-teman bisa langsung buka ke ini Gradle Script Kemudian pilih Gradle yang modul Nah, disini teman-teman bisa menambahkan Sebuah extension Itu namanya adalah Kotlin Synthetic Kita copy dari atas dulu Pass, kemudian Hapus ininya Kotlin, strip Android Strip Extensions Oke, kemudian Silahkan klik Sync Now Oke, jika sudah Nah, tampilannya akan Beru menjadi open Kemudian sekarang Teman-teman bisa pergi ke Folder rest Kemudian ke layout Oke, kita buka activity mine Oke, disini Biar cepat Saya akan langsung copy paste Dari project sebelumnya Nah, disini ada Activity mine Kita akan langsung copy paste Kemudian disini kita Control V Nah, disini ada Kita menggunakan Constraint layout Nah, untuk width-nya Match parent Dan hack-nya juga Match parent Kemudian di dalam Concern layout Kita membuat tag Ricycle View Nah, disini Jangan lupa untuk Memberikan ID Disini ID-nya adalah RV underscore buah RV ini maksudnya adalah Ricycle View Untuk width-nya Match parent Dan hack-nya Match parent Kemudian Nah, disini List item-nya Nanti kita akan membuat Sebuah layout baru Namanya Item underscore row Underscore buah Oke Jadi ini halaman utamanya Nah, halaman utama ini Akan menampilkan Sebuah list Yang mana item list ini Nanti akan kita Buat layout tersendiri Kemudian Akan dipanggil disini Nah, sekarang Teman-teman bisa Ke folder layout Kemudian klik kanan Kemudian klik new Disini bisa pilih Yang layout research file Disini kita Beri nama Dengan nama yang sama Item Row Buah Kemudian Kita klik ok Klik ok Nah, ini udah Gak merah ya Kemudian kita masuk Ke item row buah Nah, kita klik split Disini Nah, disini juga Saya akan langsung Copy paste Dari project sebelumnya Nah, ctrl A Kemudian ctrl C Untuk Source code nya Teman-teman bisa Nanti saya akan Sertakan di Deskripsi Video Nah, disini Saya menggunakan Card view Card view Kemudian di dalam Card view Ada linea layout Nah, seperti yang teman-teman Ketahui Untuk linea layout ini Jangan lupa untuk Menambahkan orientasi Disini orientasinya adalah Vertical Kemudian dalam Linea layout Ada image view Buat menampilkan Gambarnya Kemudian Ada text view Untuk Judul gambarnya ini Nah, disini Untuk Gambarnya Kita menggunakan ID EMG Underscore Alpocat Nah, kemudian disini Merah Disini kita bisa Tambahkan dari Drawable Sini Untuk contoh Jangan deh Kita Nanti kita Import aja Untuk gambarnya Nah Jadi Buat asetnya Nanti saya Selipkan juga Di Kolom deskripsi Nanti kita akan Copy Dari aset sebelumnya Drop e-mail disini Copy Dan copy Kita bisa paste Di drawable Disini kita Unpaste Oke Nah, disini Udah Nggak Merah Karena kita Udah manggil Drawable Asi alpocat ini Nah, disini Jangan lupain ID-nya adalah IMG underscore Alpocat Dan untuk yang textview Disini ada TXT underscore Alpocat Oke Nah, disini Jangan lupa ya Agar Tampilannya Nggak terlalu nempel Disini kita Kasih Sebuah margin Untuk Semua sisi Kanan, kiri, atas, bawah 30 dp Kemudian Elevation Atau Shadow Disini Dikasih 7 dp Kemudian Agar Sudutnya Agak melengkung Nah, disini Kita kasih Card corner radius To 7 dp Kemudian Selanjutnya Kita akan Membuat Sebuah adapter Atau Codingan Yang dimana Itu buat Mengarahkan Kita ke Item row yang tadi Disini kita buat adapter Namanya Buah Buah Adapter Oke Kemudian klik enter Oke Selanjutnya Disini Kita akan Membuat Sebuah Data Nah, disini Kita masih Menggunakan Data dari Atau data manual Nah Tama-tama Masuk ke Main activity Dulu Kemudian Di dalam OnCrit ini Kita Klik enter Ya Kemudian disini Kita buat Variable Disini Kita buat Untuk Nama Buah Sama dengan Kita Ini adalah Array of Array list of Array of Nah, disini adalah Array of Kemudian Di dalamnya Kita bisa Tambahkan Buah apa saja Yang ingin ditampilkan Untuk nama buah Disini ada Kita bisa Lihat dari Drawable yang telah Kita import Disini ada Alpukat Yang pertama Alpukat Kemudian Selanjutnya Ada Apple Kemudian Selanjutnya Oh Maaf Sepertinya Bukan Bukan Kayak gini Jadi Aku Cut Kemudian Disini Komak Baru Kita Kutip Dua Lagi Ada Apple Kemudian Komak Lagi Ada Cherry Kemudian Komak Lagi Ada Durian Maaf Durian Komak Kutip Lagi Ada Jambu Air Kemudian Selanjutnya Ada Manggis Manggis Dan Terakhir Ada Strawberry Jadi Ini Untuk List Nama Buahnya Jadi List Ini Nanti Akan Ditampilkan Di Ini Untuk Nama Buahnya Disini Kemudian Selanjutnya Kita Harus Mengatur Untuk Gambarnya Disini Kita Juga Membuat Sebuah Variable Variable Untuk IMG Buah Dan Disini Kita Ada Are Off Juga Are Off Nah Disini Kita Bisa Enter Biar Lebih Mudah Kemudian Karena Disini Kita Akan Mengambil Gambar Dari Drawable Jadi Kita Tinggal Panggil Dengan Menggunakan R Besar Kemudian Titik Drawable Kemudian Titik Disini Yang pertama Nah Ini Harus Sesuai Sesuai Dengan Daftar Nama Buah Biar Nama Buah Dan Gambar Ini Sesuai Jadi Yang pertama Misalkan Alpukat Kita Disini Tuliskan Alpukat Kemudian Selanjutnya Tambahkan Lagi Kita Bisa Copy Dari Atas Alpukat Kemudian Yang kedua Ada Apa Yang ketiga Ada Cherry Kemudian Yang keempat Ada Durian Yang kelima Ada Jambu Air Yang keenam Ada Manggis Dan Terakhir Ada Strawberry Strawberry Kemudian Untuk Mencocokkan Antara Nama Dengan Gambarnya Disini Kita Bisa Buat Variable Lagi Variable Buah Adapter Sama Sama Buah Adapter Nah Di Dalam Disini Kita Memiliki Nama Buah Kemudian Dan IMG Buah Nah Ini Masih Merah Karena Di Dalam Buah Adapter Ini Kita Belum Panggil Nah Sekarang Teman Teman Bisa Masuk Ke Buah Adapter Nah Disini Nah Di Dalam Sini Kita Bisa Menambahkan Kurung Itu Bisa Buat Variable Val Nama Buah Kita Coba Kita Lihat Disini Apa Nama Buah Titik 2 Array Disini Kita Tipenya Adalah String Kemudian Koma Disini Ada File Lagi Untuk IMG Buah Buah Itu Titik 2 Array Disini Tipenya Adalah Integer Kemudian Tambahkan Lagi Titik 2 Disini Nah Disini Kita Panggil RacercleView View View Terus Dot Adapter Nah Adapter Untuk Di Dalamnya Disini Ada Buah Adapter Titik My View Holder Oke Disini Jangan Lupa Ditambahkan Construct Ya Akhirnya Bukan Construct Yang Lupa Oh Maaf Sepertinya Salah Disini Kita Hapus Satu Yang Ini Kemudian Disini Kita Tutup Oke Kemudian Untuk Yang Merah Ini Kita Bisa Arahkan Kursor Yang My View Holder Kemudian Teman Teman Bisa Klik Alt Enter Atau Untuk Yang Make Bisa Option Enter Kemudian Klik Class My View Holder Kemudian Pilih Yang Buah Adapter Oke Dan Untuk Yang Class Buah Adapter Ini Teman Teman Bisa Alt Enter Atau Option Enter Lagi Kemudian Klik Implement Member Kemudian Kita Pilih Semua Dengan Control A Kemudian Kita Klik OK Sudah Kemudian Sekarang Kita Pertama Kita Akan Mengisi Di My View Holder Disini Nah Disini Kita Tambahkan View View Dulu View Detik 2 Sini Bisa Kecil Ya View Detik 2 View View Kemudian Titik 2 Recycle View View Holder View Holder Buka kurung Dalamnya Adalah View Nah Kemudian Kita Bisa Isi Di Dalamnya Kita Bisa Isi Di Dalamnya Disini Kita Bisa Membuat Sebuah Variable V V 2 Sama Dengan View Find View By ID Nah Disini Kita Akan Memanggil Text Dan Gambarnya Nanti Akan Ditampung Kedalam Sebuah Variable TV Buah Atau Text View Buah Disini Adalah Text View Nah Kemudian Disini Kita Bisa Panggil R Titik ID Titik Untuk Text Untuk Contohnya Untuk Nama Buah Ini Kita Menggunakan Text Alpukat Nah Kemudian Disini Kita Bisa Panggil Lagi File IMG Buah Kemudian Kita Sama Dengan View Find View By ID Kemudian Disini Image View Nah Kita Bisa Panggil Gambarnya R ID Untuk Kita Menggunakan IMG Underscore Alpukat Nah Kemudian Disini Kita Akan Memanggil Layout Disini Kita Akan Memanggil Layout Yang tadi Kita Kalau Kita Akan Memanggil Sebuah Apa Nama Dan Gambar Dan Kemudian Dimasukkan Kedalam Di Tamquidem Variable TV Buah Dan IMG Buah Kemudian Disini Kita Akan Memanggil Layout Kita Pus Dulu Disini Kita Membuat Sebuah Variable File Namanya Adalah View Kemudian Disini Layout Inflator From Context Oh sorry Disini From Parent Dot Context Kemudian Disini Dot Inflat Disini Dot Inflat Nah disini Kita bisa Panggil Item Row nya Tadi Id Panggil Layout Disini Kita Panggil Item Row nya Kemudian Koma False Oke Kemudian Kita Retune Disini Retune My View Holder Kedalam Kita Panggil View nya Oke Nah Kemudian Disini Kita Akan Mencocokkan Antara Gambar Antara Text Yang Ada Di Ini Misalkan Disini Ada Nama Nama Buah Itu Mau Ditampilkan Dimana Disini Nama Nama Buah Akan Ditampilkan Disini Ditulisan Dengan ID Text Underscore Alpukat Dan Yang Gambar IMG Underscore Alpukat Nah Disini On Bean View Holder Disetting Disini Kita Tambahkan Holder Holder Untuk TV Buah Sama Dengan Sorry TV Buah Dot Text Disini Karena Ada Dia Adalah Text Kemudian Sama Dengan Nama Buah Karena Disini Menggunakan Position Disini Nama Buah Kurung Kotak Ini Position Kemudian Selanjutnya Yang kedua Tadi Ada Text Kemudian Ada Gambar Disini Kita Buat Holder Lagi Holder Untuk IMG Buah Nah Ini Untuk TV Buah Dan IMG Buah Ini Tadi Dari Sini Kemudian Disini Adalah IMG Buah Adalah Image Coba Sorry Set Image Resource Nah Kemudian Disini Kita Bisa Panggil Disini Kita Bisa Menggunakan IMG Buah Sama Dengan S Kotak Ini Position Oke Selanjutnya Disini Disini Kita Karena Nanti Ketika Kita Klik Dia Akan Menampilkan Sebuah Pop Atau Tos Nah Disini Kita Bisa Tambahkan Disini Bisa Kita Tambahkan Codingan Untuk Ketika Si Gambarnya Itu Diklik Salah Satu Gambarnya Dia Akan Menampilkan Tos Yang Isinya Itu Nama Gambar Nama Buahnya Nah Disini Kita Tambahkan Holder Item View Kemudian Set on Click Listener Nah Disini Kita Akan Menambahkan Tos Tulis Tulis Tos Nah Disini Kita Tuliskan Holder Kemudian Item View Kemudian Context Nah Kemudian Di Dalam Text Ini Dalam Tanda Kutip 2 Ini Kita Buat Sebuah Dollar Kemudian Kurung-kurawal Disini Nah Di Dalam Sini Kita Akan Menampilkan Apa Yang Ingin Tampilkan Karena Disini Kita Akan Menampilkan Nama Buah Jadi Kita Bisa Panggil Nama Buah Kemudian Kotak Ini Untuk Position Oke Nah Ini Sudah Selesai Kemudian Disini Kita Masuk Get Item Count Disini Fungsinya Untuk Menampilkan Semua Data Yang Ada Disini Kita Retun Retun Nama Buah Dot Size Oke Nah Disini Ada Merah Dimana Ini Merah Kemudian Kita Abaikan Dulu Kemudian Kita Bisa Balik Oh Oh Ya Disini Ada Merah Di Inflat Nah Mungkin Kita Bisa Abaikan Dulu Untuk Yang Merah Ini Ya Teman Teman Sekarang Kita Bisa Balik Lagi Kemudian Disini Kita Menampilkan Si Recycle View Buahnya Itu Namanya RV Underscore Buah Nah Disini Kita Bisa Lihat Recycle View Buahnya Di Activity Main Nah Kita Telah Membuat Dengan Recycle View Buah Kemudian Kita Lihat Disini Kemudian Titik Apply Nah Disini Layout Manager Layout Manager Sama Dengan Karena Tadi Kita Menggunakan Linear Layout Manager Jadi Kita Panggil Linear Layout Manager Dalamnya Ada Dis Game Activity Kemudian Di bawahnya Set Has Fixed Size Disini True True Kemudian Disini Ada Adapter Adapter Sama Dengan Kita Panggil Tadi Buah Adapter Ini Buah Adapter Oke Nah Disini Masih Merah Coba Kita Running Siapa Tahu Bisa Ya Coba Kita Running Apakah Error Tunggu Sebentar Nah Disini Ada Error Nah Disini Ada Error Ternyata Teman Teman Nah Disini Kita Bisa Coba Tulis Kembali Yang Error Ini Kita Bisa Hapus Hapus Tidak Bisa Hapus Dari Sini Kemudian Kita Terus Kembali Layout Inflator From Parent Dot Context Nah Disini Dot Inflat Coba Kita Yang Ini Inflat Kemudian Disini Kita Panggil R.Layout Dot Item Row Buah Koma False Ternyata Masih Error Disini Error Adalah Oh Ya Teman Teman Sepertinya Disini Tadi Kita Ada Salah Disini Coba Kita Tambahkan Parent Nah Koma Lagi Nah Sudah Tidak Merah Jadi Kita Disini Tadi Kurangnya Adalah Parent Kemudian Kita Akan Coba Running Kita Akan Coba Running Nah Disini Oh Masih Launch Ini Sebelumnya Kita Bisa Home Dulu Nah Sekarang Kita Sudah Masuk Ke Oh Belum Masuk Ya Kita Running Lagi Sekali Lagi Tunggu sebentar Ini Ada Proses Install Nah Kita Sudah Masuk Nah Kemudian Kita Akan Coba Nah Disini Sudah Ada Kita Akan Coba Klik Satu Misalkan Alpukat Nah Dia Sudah Bisa Menampilkan Sebuah Tos Berupa Nama Buah Nah Disini Apel Cherry Kemudian Kebawah Ada Durian Oke Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Jika Teman-teman Masih Ada Yang Belum Paham Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Ditanyakan Di Kolom Deskripsi Eh Di kolom Komentar Nah Untuk Asetnya Nanti Akan Saya Sertakan Juga Link Download Di Kolom Deskripsi Mungkin Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima